Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan dengan PPATK terkait transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah. Selain itu, tak ada perbedaan data dengan yang dipaparkan Min Kupul Hukam Mahfud MD. Transaksi tersebut berasal dari sumber surat yang sama, yakni 300 surat rekapan. Hanya saja Suhasil mengungkapkan ada perbedaan dalam hal membaca data. Suhasil menjelaskan ada dua klasifikasi surat yang dikirimkan PPATK. Pertama, 135 surat yang melibatkan 363 PNS Kementiu dengan nilai transaksi lebih dari 22 triliun rupiah. Kedua, 64 surat yang dikirimkan PPATK ke Aparat Penegak Hukum atau APH yang melibatkan 103 PNS Kementiu senilai lebih dari 13 triliun rupiah. Dalam surat yang diterima Kementiu dengan transaksi 22 triliun rupiah ini, ternyata melibatkan empat korporasi dan dua perusahaan pribadi. Transaksi empat perusahaan tersebut nilainya lebih dari 18 triliun rupiah. Maka dari itu, sisanya lebih dari 3 triliun rupiah. merupakan transaksi janggal terkait pegawai Kementiu saja. Menurutnya, adanya perbedaan data yang terjadi selama ini lantaran Kementiu tidak menerima semua surat yang dikirimkan PPATK.